DPRD Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Iryon Setiawan beserta jajarannya berkunjung ke kantor DPP LDII di Jakarta Selatan, DKI Jakarta pada Kamis 9 Juni. Mereka ingin mengetahui lebih dekat mengenai LDII dan mencari peluang untuk bekerjasama dalam berbagai bidang. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Kriswanto Santoso mengatakan, sinergi dan kolaborasi harus dibangun dengan semua pihak. Menurutnya, kunjungan DPRD Banyuasin itu dapat menyerap aspirasi warga LDII agar terwujud sinergi antara program pemerintah daerah dengan Ormas. Menanggapi Kiai Haji Kriswanto, Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan mengatakan, dakwah LDII tidak hanya secara lisan, tapi juga dengan perbuatan atau bilhal. Banyak program-program unggulan LDII yang dapat disinergikan dengan potensi yang ada di Kabupaten Banyuasin. Oleh karena itu, kunjung kami di sini, di samping memang satu rahmi, kami ingin belajar banyak daripada LDII ini, karena LDII ini sudah terbukti di tengah-tengah masyarakat, di lapangan, kontribusinya dalam berdakwah, dalam memberi pemimpin yang bagus. Setelah berkunjung ke kantor DPPL DII, rombongan DPRD Banyuasin melanjutkan lawatannya ke pondok pesantren Minhaju Roshidin. Di sana, mereka melihat berbagai fasilitas yang ada di pesantren tersebut. Terima kasih telah menonton!